Selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang Kak Nira dan interviewer dari Cindik Iwan Desa. Selamat bergabung di dalam mock-up interview yang difasilitasi oleh Cindik Iwan Desa. Pada hari ini yang menjadi interviewer ada aku, Anissa, kemudian Kak Nurvida dan juga Kak Mulyadi. Dan mungkin kita bisa langsung mulai saja kepada Kak Nira. Apakah Kak Nira sudah siap? Sudah siap, Ibu Anissa. Selamat siang Kak Nira. Selamat sudah sampai pada tahap seleksi substansi pada siang hari ini. Mungkin bisa kakak putar kameranya sebanyak. 300 tombol gajet ya. Ya. Sudah, Ibu. Oke, untuk interview pertama mungkin, interview pertama bisa dimulai dari Kak Nurvida ya. Oke. Saya akan kepada Kak Nurvida. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Halo Mbak Nira ya. Betul, Ibu. Oke, baik. Ini tujuannya mau ke Glass Glow Inggris ya. Ya, betul, Ibu. Oke, baik. Jadi kita interviewnya mix Indonesia sama Bahasa Inggris ya. Baik. Oke. My first question is, why do you want to take a master's degree now? What is your urgency? Oke. So, my biggest motivation to pursue my master's study is because I want to develop my skill as a practitioner. that I want to take a part to solve the issues that happen in MSME in Indonesia. But I want to focus in MSME sector. But since my education in undergrad study is from accounting, not specifically studying about business, especially about MSME sector. That's why I think that those knowledge and skills are not enough for me to equip myself to become an agent of development to contribute in that sector. And second, because of my main job as an analyst in my previous company, I mostly handle client in corporate, not specifically in MSME sector. That's why I have gap competencies in MSME sector. And I want to fill the gap by pursuing a master's degree in the University of Glasgow. Thank you. Oke. So, you have family right now? Yes. Oke. I already have family. Oke. Why did you take a master's degree after you have a family? Where were you when you were single? Oke. Oke. It's a very interesting question, ma'am. Actually, my plan to pursue master's study is already, I already have it since a few years ago. But unfortunately, I have to postpone that plan since I gave birth to my baby in premature condition. That's why I have to postpone for a little while. But now I'm already ready to continue my plan that I already have. But I'm so grateful that my family also support this plan. How about your family if you take a master's degree? I'm sorry, ma'am. Can you repeat the question? How about your family if you take a master's degree? Oke. So, actually, my family have given me full support for me to continue my master's study, even though it's abroad, and we have long discussions about whether I will conduct this master's study by going abroad alone, and my family will stay in here in Jakarta. Oke. You wrote about you ever failed in the last LPDP batch. Is it true? Yes, true. How have you failed again in this batch? Oke. Oke. Since this is my second chance to apply the LPDP scholarship, I already got my lesson learned, and I already prepared better for this application in second batch. But if I fail again in this interview test, I will reflect again on my mistakes, and will be looking for my weakness, and I will do a better preparation by discussing a lot with the awardee and also maybe reconstructing my essay to be more comprehensive. And then I will try again to apply for a third time in the first batch in the next year, because I still have time, ma'am, because my intake study for University of Glasgow, it will be started in September 2024. So I think I still have a third chance to apply. Thank you. Oke. In your opinion, what makes you fail on the last batch? Oke. To be honest, ma'am, I don't have a specific guess on what point I wrong on my mistake, but I do believe that LPDP have a criteria and also a criteria to make a score for the awardee. And I do believe that I have prepared myself to be eligible for the awardee. But what I did for my correction and preparation for this second batch, ma'am, I did a revision to my essay, and I made it more comprehensive. I read a lot about my essay. I also joined a webinar from the awardee and took more mock-up with the awardee, so I can prepare my preparation better than the last batch. What do you mean about more comprehensive essay? Okay, so I did aware that my first essay in the previous batch is not, I didn't write it in a better structure, which is from my past experience and also present experience, and also my essay about, I did raise the essay about the problem in MSME Indonesia. And also for my contribution, I did not write it in the structure and I did not divide it into three phases like I did in this paper, ma'am. I divided my career plan and contribution into three phases in the short term, long term, and long term. Okay, so you said about mock-up also. How many mock-ups have you taken? I have done four mock-ups, but I actually planned more than four, but because there's a limitation with schedule, so yeah, I did four mock-ups. Why do you think mock-up is important? I think it's very important for me to prepare how I present my speech and also to make me familiar about the condition by having a simulation with the awardee. For example, I can get feedback from the awardee and also I can evaluate what I will prepare if I have a weakness or mistakes during the mock-ups. You write about leadership. What is leadership for you? I think leadership is how I can put myself in a position that I can not rule all the people, but maintain by having work together and also having teamwork. So I think that leadership is not only how we can become a leader and we have to be bossy, but how we can cooperate with one another in a team. Thank you. Okay. So why do you like to be a leader? I think one of the chances that I will get when I become a leader is I can share about my perspective about something. For example, like in the project that I run when I was in an undergraduate study, I was elected to become a project leader in a national debate competition in my campus. And I think that the thing that I really learned from that experience is how I can manage myself with my team to come up with problem solving when we have a problem. like my previous experience when we have a lack of fun from the sponsorship before we conducted the event. And as a leader, I was supposed to think very fast to come up with problems so we can get the sufficient funds for the event itself. Okay. You also write about you are a sensitive person. How could you adapt in the overseas if you are a sensitive person? Okay. Yeah, I do. I do wear that I have the weakness that I'm sensitive and sometimes I overthink about what people comment about me and make me doubt about myself. But I always try to overcome this weakness because I don't want this to become a burden for my journey. so I always try to take a positive side and take those comments to become my motivation. Okay. So what do you prepare to live in the UK? Okay. So I think that the first thing I will do I will adapt and learn about the culture and also the environment in the UK. Of course, there will be a culture shock that I have to be prepared. but for the challenge that I do wear with my academic study it's because a master's study in the UK only held by one year so it's going to be very tight schedule. So I have prepared myself with two strategies that I divide into phases, ma'am, if I can elaborate more. So my first strategy is the first stage is before departure. For example, my strategy is I'm taking I took an online course from Coursera about economic business material to familiar myself with the language. And then I took a webinar about MSMEs related and I read books about finance and MSME. and also I already registered myself in one of the community to prepare myself with academic writing. And the second stage, ma'am, my strategy is after I'm in Glasgow in my study that I will of course I will try to discipline join in the class and join the academic activities and before the class start I will make sure the day before or the night before I will learn and read the reading list from the course. So after the class started I can directly understand about the materials and I can discuss a lot with the classmates and the lecturer. Okay, but what if you get homesick? Okay, yeah, I think that's one of another challenge for me but of course I will use the technology because nowadays we have so many ways to find communication between a long distance relationship and especially for my family I will make sure that I still manage the communication well by having a chat with whatsapp or phone call or video call and I will make sure that every day before the bedtime I can still monitor my kid. Disini juga kamu IPK pas banget kumlaut ya 3,5 Kamu puas gak sih sama IPK segitu? Baik Sebenernya kalau saya kemarin itu 3,5 itu belum kumlaut karena kumlaut itu 3,51 jadi memang mepet sekali jadi memang salah satu cita-cita saya juga pengen mendapatkan nilai kumlaut seperti itu tapi ternyata semua strategi ataupun perjalanan akademisi yang saya lalu selama S1 itu belum membuat saya bisa mencapai hal tersebut saya rasa hal ini dikarenakan memang saya memiliki tantangan pada tahun-tahun pertama karena memang background akademik saya di sekolah adalah IPA jadi memang ada sedikit waktu buat saya untuk beradaptasi dan struggle seperti itu untuk mempelajari masalah perekonomian dan juga akutansi sehingga saat itu saya banyak sekali mengambil semester pendek untuk memperbaiki nilai namun menurut saya sendiri adalah baik saya mendapatkan nilai 3,5 atau 3,51 kumlaut atau tidak itu pada akhirnya tidak menjadi suatu patokan keberhasilan bagi saya karena saya merasa perjuangan saya untuk mendapatkan nilai itu dan bisa survive selama saya kuliah S1 itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri S1 nya berapa tahun kurang dari 4 tahun kamu tadi cerita tentang tantangan-tantangan sehingga IPK nya mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kalau untuk di S2 nanti gimana bukan tantangannya semakin banyak saya percaya saya percaya saya percaya bahwa untuk S2 apalagi di luar seperti itu ya Bu seperti di UK sendiri kan memang jangka waktunya apalagi sangat pendek sekali hanya satu tahun ada sekitar 180 kredit dengan 12 matikulia yang harus saya ambil tentunya itu membutuhkan manajemen waktu yang sangat baik dan bagaimana caranya beradaptasi dengan cepat dengan program studio itu sendiri hal yang sudah saya lakukan Ibu iyalah mencoba untuk mengambil kursus online terkait dengan materi yang berkaitan dengan program studio saya nanti sehingga saya sudah sedikit familiar dengan bagaimana caranya orang luar mengajar dengan bahasa Inggrisnya itu seperti apa dan saya juga kebetulan memang memiliki pengalaman di bidang finance dan manajemen juga sehingga saya rasa pengalaman dan juga background akademisi saya sebelumnya itu juga sedikit membantu pastinya ketika saya beradaptasi dengan program studio di luar kan kamu tadi cerita kalau SMA-nya IPA tapi apa sih pengalaman personal yang buat kamu itu tertarik untuk mengambil bidang perbankan baik sebenarnya kalau boleh menceritakan dari sisi personal ya Ibu jadi keluarga saya itu memang mulai dari Ibu Ayah itu memang terjun di dunia keuangan dan Ibu saya sendiri memang adalah seorang banker jadi itu menjadi salah satu motivasi saya pertama kali ketika saya mau terjun di dunia perbankan dan ketika saya lulus dari akutansi juga saya ingin langsung mengimplementasikan ilmu-ilmu yang terkait dengan akutansi keuangan di perusahaan institusi keuangan yaitu bank seperti itu oke sebelumnya kan dimandiri ya perediannya terus saya lihat juga pendapatannya udah lumayan tapi kenapa kamu harus keluar dari kerjaan kamu baik baik Ibu jadi memang alasan utama ketika saya harus terpaksa resign seperti itu di tahun 2021 dikarenakan saya melahirkan anak dalam kondisi prematur dimana itu menyebabkan harus adanya medical treatment secara intensif berbulan-bulan seperti itu jadi saya rasa memang peran saya sebagai Ibu sangat dibutuhkan saat itu untuk mendampingi anak saya meskipun memang itu merupakan keputusan yang cukup sulit tetapi memang itu adalah yang terbaik yang perlu dilakukan dan tentunya dengan resign itu tidak menutup atau tidak menjadikan semua rencana yang sudah saya tun sebelumnya itu menjadi terhenti tapi memang hanya harus ditunda sementara waktu tapi karena sekarang kondisinya sudah normal jadi saya sudah siap untuk melanjutkan studi kembali Ibu oke baik pertanyaan dari saya disini kamu nulis kalau perbedaan kamu dari peserta lain adalah memiliki related experience nah apakah kamu berpikir bahwa orang-orang yang mengambil finance dan manajemen itu tidak ada yang punya pengalaman sejalan kenapa kamu menjadikan itu sebagai hal yang unik dari kamu saya yakin memang setiap peserta teman-teman yang memiliki kredibilitas dan kepotensi masing-masing tapi kenapa saya memandang related background tersebut menjadi suatu pembeda saya dan juga sekaligus kekuatan bagi saya karena memang didukung oleh background akutansi dan juga pengalaman kerja sebagai analis di bank selama lima tahun tentunya itu semakin menguatkan passion saya Ibu di bidang keuangan selain saya yakin dan optimis ini akan membantu saya dalam master study saya hal ini pun juga akan mendukung saya untuk mendapatkan potensial karir di masa depan sehingga saya bisa melanjutkan kontribusi yang sudah saya susun sesuai dengan kompetensi yang memang sudah mumpuni dan juga memang relate antara master study dan juga pengalaman sebelumnya seperti itu baik dari saya sudah cukup pertanyaannya terima kasih Mbak Nira boleh dilanjut oleh Mbak Nisa baik terima kasih Ibu Nurfida untuk Ibu Nira sendiri sudah mendapatkan LOE ya betul Ibu Anisa sudah mendapatkan LOE boleh diceritakan perjalanan mendapatkan LOE nya baik terima kasih untuk LOE yang saya untuk aplikasi yang saya submit di University of Glasgow itu saya kirim aplikasinya itu sekitar bulan Desember 2022 lalu pada akhir Februari 2023 saya sudah mendapatkan LOE karena memang saya sudah memenuhi segala persyaratan baik itu dari administrasi score IELTS dan lain sebagainya sehingga saya mendapatkan LOE dan pada SISI saya sendiri saya menceritakan terkait dengan latar belakang saya pendidikan pengalaman dan passion saya di keuangan serta saya juga menceritakan bagaimana saya memiliki cita-cita dan terkait dengan kontribusi yang di masa depan ini saya bukan Indonesia Indonesia saya menceritakan terima kasih Bu Anissa maaf koneksi saya agak sedikit buruk oke bagaimana kenapa memilih Universitas Glasgow oke baik sesuai dengan riset pribadi yang saya lakukan bahwa memang Universitas Glasgow ini memprovide program studi yang cukup lengkap menurut saya mata kuliahnya yang sesuai dengan kebutuhan saya dimana Universitas Glasgow ini di program ini menyediakan mata kuliah khusus terkait dengan bisnis UMKM seperti itu Ibu dan juga ada mata kuliah perbankan yang juga relate dengan rencana karya dan kontribusi saya sehingga program ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk membuat saya bisa mencapai rencana kontribusi ke depan lalu yang kedua memang di Universitas Glasgow ini itu memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk bisa belajar langsung melalui studi kasus ataupun exchange seperti itu dengan leading business school lain dan juga perusahaan yang ada di sana sehingga bisa memberikan perspektif yang lebih luas dengan langsung belajar di sana dan juga membuat kesempatan untuk bisa membuat networking yang lebih luas seperti itu dan di program ini juga saya dan di Universitas Glasgow ini juga saya menemukan salah satu profesor yang bernama Margaret Fletcher yang dimana untuk riset interesnya itu terkait dengan entrepreneurship dan juga SMA atau UMKM seperti itu sehingga memang dengan adanya kepakaran beliau yang relate dengan rencana topik tesis saya juga itu akan sangat membantu sekali bagi penelitian dan juga study goal saya ke depan mbak melihat catatan atau bukan enggak saya melihat kamera tapi saya film emang topik penelitiannya terkait dengan apa baik untuk rencana penelitian saya nanti itu saya ingin menggali lagi faktor-faktor yang bisa mendrive seperti itu untuk membuka akses bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan pembiayaan kepada bank karena memang sesuai dengan isu untuk urgensi dari topik saya sendiri itu dikarenakan atas adanya permasalahan yang masih dihadapi oleh pelaku usaha UMKM di Indonesia masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan bank seperti itu jadi dengan penelitian ini saya berharap sekali akan mendapatkan hasil terkait dengan input ataupun insight yang bisa digunakan oleh pemangku kebijakan terkait dengan seperti sistem yang perlu disesuaikan atau regulasi yang perlu disesuaikan untuk bisa membuka akses yang lebih besar seperti itu untuk pelaku usaha UMKM mendapatkan pilihan bank terkait kontribusi setelah lulus nanti apa yang akan dilakukan baik saya akan saya ingin berkontribusi sebagai praktisi di dunia perbankan ibu sebagai analis dan juga ekspertis di sektor bisnis UMKM untuk menciptakan inklusi keuangan dimana rencana kontribusi saya sendiri itu saya bagi menjadi tiga yang pertama ibu di jangka pendek saya ingin menimplementasikan knowledge dan skill saya yang saya dapat di S2 dalam bentuk tiga hal yang pertama strategi mapping untuk mengambil potential borrower di pelaku usaha UMKM melalui yang kedua sebagai input dalam program ataupun kebijakan yang terkait dengan pembiayaan bank untuk pelaku usaha UMKM dan ketiga saya ingin melakukan sharing knowledge seperti itu melalui workshop ataupun narasumber dalam sebuah komunitas untuk memberikan literasi keuangan terkait dengan inovasi UMKM dan di jangka menengah saya ingin mengembangkan sistem innovative credit scoring ibu kepada bank dimana ini saat ini memang masih hal yang baru seperti itu di Indonesia dan masih terus dikembangkan tetapi saya disini melihat adanya potensi bahwa tools ini bisa dijadikan referensi bagi bank untuk memprospek calon potensi borrower di UMKM seperti itu dan yang di jangka panjangnya ibu saya ingin berkolaborasi tentunya dengan pihak pemerintah dengan kementerian OJK dan juga diaspora untuk memberikan full support kepada pelaku UMKM yang memiliki orientasi ekspor khususnya untuk produk-produk seperti food and beverage fashion dan juga furniture dan dengan tiga langkah utama tersebut ibu mulai dari pengembangan sistem rencana kolaborasi dan juga perbaikan literasi keuangan kepada pelaku UMKM itu diharapkan juga dapat menciptakan inklusi keuangan di Indonesia seperti itu bu terima kasih untuk jangka pendeknya tadi ini apakah anda akan bekerja lagi ke bank sebelumnya atau ingin berdekari sendiri atau seperti apa ini konkretnya baik baik untuk rencana awal yang akan saya lakukan yang akan saya coba ketika saya lulus saya akan mencoba untuk mengaplai kembali untuk potensi kembali bekerja di perusahaan sebelumnya di bank mandiri dikarenakan memang ketika saya bekerja di bank mandiri itulah saya melihat kasus di lapangan dan adanya kebutuhan di perusahaan tersebut emang yakin akan diterima kembali mengingat mungkin usia atau mungkin sudah ada yang jauh lebih muda seperti itu atau bagaimana terima kasih ibu sebenarnya tetap saya akan tentunya mengikuti prosedur perekrutan seperti yang sudah ada di perusahaan sebagai pegawai baru tapi saya yakin saya memiliki potensi ibu dikarenakan yang pertama memang saya memiliki pengalaman sudah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai analis kredit selama 5 tahun dan untuk latar belakang akademik saya juga sudah mendukung dan terlebih lagi apabila saya memang bisa melanjutkan master studi dengan background yang tentunya itu merupakan suatu kebutuhan dari perusahaan sehingga akan menjadi nilai plus dan diharapkan dapat memberikan kebaruan seperti itu di perusahaan kalau misalkan tidak diterima di bank tersebut jadi rencana jangka pendeknya tidak bisa terrealisasi baik terima kasih sebenarnya untuk saya sendiri itu tidak menutup diri terkait dengan rencana kontribusi karena memang kontribusi itu tentunya ilmu-ilmu yang saya dapat dari S2 ataupun hasil penelitian yang akan saya lakukan nanti itu tentunya akan memberikan insight ataupun input yang bisa dipakai oleh pemangku kebijakan baik itu pemerintah institusi keuangan termasuk juga bank di sana jadi memang rencana tersebut tidak inklusif untuk kepentingan satu perusahaan tertentu tetap memang bisa diberikan kepada perusahaan lain yang memang memiliki tujuan untuk mensupport bisnis UMKM tersebut karena memang tujuannya adalah untuk inklusi keuangan UMKM yang ada di Indonesia bagaimana bagaimana untuk menerapkan apa tadi masukan dari kamu insight dari kamu cara mengimplementasikannya salah satunya seperti yang salah satu sistem yang ingin saya kembangkan di perbankan yaitu yang innovative creative scoring tadi tentunya itu bukan sesuatu hal yang dapat saya kerjakan sendiri seperti itu ya bu tentunya saya akan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dengan tentunya dengan pihak IT ataupun dengan Biro Penilai Kredit yang ada di pemerintahan juga untuk bisa mengembangkan di bank tersebut dan tentunya hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat seperti itu tetapi saya yakin dengan adanya konsistensi dan juga kolaborasi bersama-sama saya yakin akan dapat mengimplementasikan hal tersebut oke tadi kan satu tahun ya sebenarnya kuliahnya tapi master by research atau master by coursework oke master by coursework ada profesor siapa tadi Margaret Margaret Fletcher ya kan di universitas kelas gue kan berbeda nih dengan di Indonesia gitu jadi apa yang bisa gak ilmu-ilmu yang kamu dapatkan di sana itu diterapkan gitu di Indonesia baik baik terima kasih Ibu jadi memang banyak sekali yang mata kuliah yang ada di program ini sangat menarik bagi saya dan tentunya sangat inline dengan rencana kontribusi yang saya ingin implementasikan seperti itu contoh pertama adalah mata kuliah SMA atau UMKM dan juga global business environment yang akan saya dapat dari sana dimana saya banyak sekali akan belajar berkait dengan industri UMKM bagaimana inovasi yang perlu dilakukan strategi yang dilakukan dan juga untuk memberikan informasi kepada saya seperti apa sih kondisi market yang ada di luar dan opportunity yang bisa didapatkan di negara sana khususnya UK sehingga saya bisa merumuskan seperti itu inovasi ataupun strategi yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bisa menembus atau melakukan penetrasi pasar global khususnya UK dan untuk dan yang kedua Ibu seperti contohnya adalah mata kuliah perbankan dimana saya pasti akan merefresh kembali knowledge yang saya miliki selama saya menjadi banker seperti itu dan menggali lagi role seperti apa sih yang dapat dilakukan oleh industri perbankan untuk mensupport UMKM ini dan dan melalui program inilah saya yakin bahwa saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih advance dengan menggunakan instrumen-instrumen dari perbankan itu ya tadi terkait inovasi Anda kan sudah 5 tahun yang bekerja sebenarnya sudah ada belum inovasi yang Anda lakukan gitu selama di tempat kerja baik terima kasih Ibu salah satu contoh mungkin sebelumnya saya ini menyampaikan bahwa memang ada satu pengalaman Ibu meskipun saya bukan orang yang mencetuskan ide inovasi tersebut tetapi saya memang pernah berpengalaman tergabung dalam tim inovasi dimana kami mengembangkan monitoring tools yang ada di grup kami saat itu yang bernama watchlist alert yaitu tools ini merupakan alat untuk memonitor kualitas kredit klien seperti itu Ibu dimana sebelum adanya tools ini itu para staff analis kredit itu melakukan melakukan monitoringnya itu tidak berkala tetapi bisa sampai satu tahun kemudian ketika si klien ini atau debitor ini memperpanjang fasilitas kredit nah tapi dengan adanya tools ini Ibu yang saya kerjakan dan kembangkan bersama teman-teman bisa memudahkan bagi staff untuk memonitor secara berkala dikarenakan kita dikarenakan data tools ini itu mengabsorb data dimana kita bisa menjabarkan kondisi keuangan secara weekly monthly dan yearly dan juga melakukan projection ataupun proyeksi kondisi keuangan ke depan seperti itu contoh salah satunya oke untuk Ibu Nira sendiri lulus tahun berapa ya 2000 saya baik saya lulus dari S1 tahun 2014 ya kenapa baru memutuskan untuk lanjut study di tahun ini baik jadi memang betul ada gap seperti itu ya cukup besar antara tahun saya lulus dengan rencana S2 dikarenakan Ibu ketika saya lulus dari S1 itu saya sangat termotivasi untuk bisa langsung mengimplementasikan ilmu dan kemampuan saya di bidang keuangan kepada perusahaan di perbankan seperti itu dan ketika saya bekerja pun juga saya banyak sekali belajar terkait dengan industri keuangan perekonomian dan juga kasus-kasus lain termasuk juga UMKM tadi nah salah satu pengalaman yang saya dapat ketika saya menghandle salah satu klien di perbankan yang terkait dengan UMKM nah disitulah saya mendapatkan inspirasi dan motivasi oh saya ingin berkontribusi lebih dalam di sektor ini karena saya menyadari bahwa sektor UMKM memiliki peran yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia tetapi mereka memiliki kesulitan seperti itu sehingga saya ingin mengambil peran sebagai analis kredit untuk membantu menyelesaikan masalah ini tetapi memang saya menyadari ada gap kompetensi tadi sehingga barulah saya ingin berencana untuk menutup gap kompetensi ini melalui master study ya mungkin itu cukup dari saya bisa dilanjut dengan Kak Mulia terima kasih Bu Anissa alright Miss Nira Putri right yes correct sir actually can you re-explain more why did you have to study class university since in Indonesian university like Universitas Indonesia and UGM we also have the same course like you mentioned earlier about SMEs even more in UGM we have what name as unit penelitian dan pelatihan ekonomika dan bisnis which is more focusing on the practice and training for the one who doing the SME sphere in Indonesia so why say how to be class go okay thank you sir I do agree with you that the university Indonesia must be provide a very great quality of academic reputation and I did research in some universities for example University Indonesia University of Gajah Mada and what I found at that time I did not find the specific courses about MSME and also meaning that you did not really doing deeper research about SMEs but instead you just directly make a decision I want to study abroad because from what I found there's no SMEs course here in Indonesia just like that okay maybe maybe I have weakness that I did my research not deeper but I have another reason why I chose University of Glasgow to take my master study because I do believe that studying abroad it will give me the opportunity to working and also give me a wider perspective and what makes you different with other participants is that you want to focusing on SMEs so it will be like the key point that why you want to study abroad but you also able to study here in Indonesia so that my main question why is how to be Glasgow since you have to study here since you can study here in Indonesia okay so I have so many reasons actually why I chose university at Glasgow beside the university itself I would like to explain why I chose UK to become the place for me to take master study based on the data in the economic work forum that UK is become the leading country or top country number one who in MSME industry in the world which the rate is 101% and also my contribution plan and second sir my contribution plan is want to achieve inclusive financing and in the UK itself the rate of inclusive financing is almost 90% and the position in Indonesia is 51% so I think that by learning but from your answer previously with Miss Anissa you said that you're still not really sure that you will be able to get chosen back to work in bank but you already mentioned it there will be your contributions well actually my first plan I will apply to the bank because as a practitioner I have a related background and experience in that field so by pursuing this master study I will give more competence to implement my contributions but if later I did not achieve that plan of course I also opened my plan not only specifically I have to work in this specific company not only have to be in Mandiri bank but also there is another national bank company that I do believe that they have the same vision to support MSME informant all right also since you already mentioned about why you have to study in UK but did you know about the inflation that is happening currently in UK yes I've heard that sir it's one of the highest in Europe so why how to study in a country that you need pay more for cost of living because of inflation since you are the person who mastering finance how did you see this okay yeah I do believe that this inflation happens around the world in Europe and especially in the UK because of the disruption supply because of the war on the pandemic but I do believe by pursuing master study in the UK with the support with LPDP and I'm sure that LPDP also provide support in financially according to the condition in the country and of course my strategy to overcome this problem financially because of this inflation I will do the financial management better by taking care of my budget during my master study very well for example sir I already looking for the student accommodation the cheapest one did you know how much the monthly allowance from LPDP for students in Glasgow I already asked for the one awardee who studied in there it's around 1,300 to 1,600 pound sterling per month and the living allowance is it enough with the current inflation and the cost of living in the UK okay for the basic research that I did the living allowance in the UK itself it's arranged in 11,000 to 15,000 pound sterling per year with a range of choices of accommodation and entertainment in budget and with the living allowance that given by the LPDP around 1,300 to 1,600 per month I think if I calculated it's it's enough for live during my study in a year and did your husband also working yes sir currently my husband is still working in a bank in a bank as well so like the economic conditions of your family still will be spreading for your children even though you studied abroad yes sir yes sir my financial condition my family still can provide the needs of my children during my master's study because of the financial condition of my family is not eligible to support my master's study that's why I will take a scholarship back again to the University of Glasgow did you already know what is the main course or the core course at the University of Glasgow for finance and management MSC yeah I already read for the curriculum itself with 180 credits that I will take there's if I'm not mistaken there's five core courses and six options courses there are six core courses can you mention all of the core course the core course is about financial services if I'm mistaken entrepreneurs banking there's no entrepreneur for the core course here I'm sorry I kind of not not remember all in the detail but I do you want to study at finance and nature management university Glasgow and you did not really know about the course yet that you would like to take I do I don't know about the courses but maybe I have a mistake in the title of the course itself but what I remember is there's 11 courses combined with the core and optional courses it's included in banking financial services entrepreneurs and what optional course that you planning to take SME of course but I plan to take all the six or five optional courses there because if I find the credit in each courses it will be filled the needs of the 180 credits that I have to take within a year and did you know about how much the tuition to pay if you study finance and management and Glasgow yeah it's around 29,000 pound sterling almost 30,000 pound sterling per year tuition or it's how international student yes and then since we are talking about SMEs can you explain to me what is the definitions of SMEs well SMEs I think it's one of the big bone business in Indonesia as we know that SMEs also can provide from what search or whose theory is this I'm sorry sir is this just your personal opinion or is it based on theory based on the data that I read from the ministry website definition of SMEs based on theory or professor is there not no it's actually I want to explain the definition about the facts and the data about the forms of SMEs itself can you explain the forms okay the forms of SMEs itself are divided into three kinds which is it's a micro small and also medium which I do believe that in the micro itself for the smallest types of SMEs for example like there's grocery shops or so chicken farm something like that with the and also in the small 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 kinds for example like the type of companies for example like a laundry company and for the medium enterprises for example like plantation and also factory okay and then can you explain to us what is the definitions of finance and management well I think that finance is one of the I mean can you explain based on history since you already started on accounting for four years start okay for the theory itself I'm sorry sir I have to be honest that I am not remember the specific word this year in Indonesia only to pay for your tuition alone but you did not really know yet or understanding well or have deeper understanding about finance and business only based on theoretical since it is also your field of work but based on your opinion can you explain to us well in my opinion itself the financial is the material that we can learn about not only about money accounting but also how we can manage the whole thing with the finance financial and with the smallest part for for example like personal finance we can also learn about the higher level of financial for example like a company's financial and also how can a company's financial itself can contribute to the national finance back again about your program finance and management mc at university of Glasgow here from what I've read is mentioned about the assessment you'll be writing about 70% during your study as case study report what is actually your plan what case study report that you would like to take since you focusing on SMEs here in Indonesia okay the study case that I would like to raise if I have a opportunity in the class is about the strategy or the innovation that the MSME entrepreneurs Indonesia that need to improve so they can have a possibility to enter a global market for example like the possibilities that happen in the UK and from that research what is what is the recommendation that you hope you will give to our government from your case okay well I think that the perspective that I get about the strategy innovation itself of course we're going to talk about digitalization era and how we can prepare the people especially for who work in the MSME to adapt as soon as possible to enter the digital ecosystem because I think that the transformation digital is one of the biggest strategy to be compete to become a great innovation to make the entrepreneurs especially in MSME to grow and also to go global okay and also earlier you mentioned that you have a perimeter son if I'm not mistaken I'm sorry sir you have a perimeter baby yes and from what I see on your AC you mentioned about the last thing that you taught to yourself a couple years ago that you gave birth to a perimeter son since then you felt like the work was upside down and the first year was so hard and you were overwhelmed with work and family so my question is how during your how if during your study your son got sick okay thank you for the question my plan itself for going study abroad by myself and my family will stay in Jakarta and of course I will not leave my kids just with my husband but also I already discussed with my family that my parents give their support to accompany my kids during my master study and based on the it will not disturb your focus during your study I mean it's natural for mom right to worrying about their kids yes I do agree that sir but but since my parents also lived with us in the first year after I gave my baby so during your interview with Miss Nurfida you said that both of your parents also working in a bank so who will take care of your children since your husband also working okay I'm sorry sir I have to explain that yes my both parents worked in a bank but already retired but now they already have free time and they also have experience taking care of my son since the first year itself so I think that I have a convenience and also I feel I have a trust to them to take care of my baby and they already know how to handle my son when he got sick and of course long distance I will also monitor the condition of my son by maintaining my communication very well okay also in your AC you're mentioning about that you are a sensitive person can you elaborate more about what you mean yeah actually one of my experience when I was still working at the bank at that time I told my colleague I have a plan that I want to continue my master study abroad but they said that it's quite impossible for me because I am now a mother and I'm someone's husband and I don't have the urgency to pursue a higher study and I did take that to my heart at that time and it took a lot for me to overthink what they say and make me doubt myself but it done are you a Muslim or well since you're a sensitive person I mean the issues about religions especially in UK as well glass even more the issue of being a Muslim also kind of sensitive actually how if you got really because of your religions or your beliefs or because of your ethnicity because you're from Asia is it you will also be a sensitive person and it will disturb your study are your focus are your motivations okay if that discrimination happened to me while I study in Glasgow of course the first thing that I will do is just to protect myself by keep being myself as a Muslim and proud I'm an Asian and I'm a Muslim and of course I will share about my feelings with friends in there and I will have a support system like PPI Greater Glasgow as a community that will support me and I will try as much as I can not make that to become a burden for me to disrupt my study you already researched how if you're studying Glasgow about the belief for the Muslim community in there yeah what I what my discussion that I have with one of the awardee who studied in Glasgow she said that there's less opportunity to experience discrimination especially about Muslims and I already followed the University of Glasgow Instagram which during the Ramadan itself they really support with the Muslim activities and they also share and facilitate the Muslim for iftar for example and they can the Muslim students can help the Tarawih Fraser in the field of the University so I think that did you already contact any professor or lecturer from your program so based on the discussion with me with the admission team that for in the Glasgow sir student who has not started the academic year cannot contact the lecturer or professor directly which the opportunity itself will be open in the second semester and the who will become the professor for my thesis is also will be will be conducted by the program sorry you say you're professor for your thesis but you say that your program is coursework yeah my program is coursework with thesis opportunity in the second semester so you will take the thesis options yes sir can you explain to us what is the title of your thesis or your planning for your thesis okay regarding of the conceptual framework of the study of my thesis later and I want to elaborate about the factors that can drive the easier access for MSM is entrepreneurs to get funding from the bank and what is the method for your research that you are going to use my plan of my thesis method is using descriptive analytic descriptive analytic why why is it not like qualitative or you can use quantitative for example yeah I'm sorry sir I mean descriptive qualitative qualitative okay yes why qualitative not using quantitative since you know usually finance major use also mix both methods okay so I think that I would like to conduct my thesis later in the approach of study cases so that's why I will use the methodology with descriptive analytical descriptive qualitative descriptive I'm sorry and you already have a plan on what theory that you like to use the theory of what cancer during your research the theory yes on your thesis that you like to use as your basic theory for your research since you say it is descriptive so meaning theory foundations will be very important okay sorry to be honest I have not prepared for the specific theory for my methodology sir but later I will discuss it after I already conduct with the class and also the methodology class before I run my what about the locus of your research the locus can you explain lokasi penultian will be focusing on where which city or area in Indonesia or you'll be focusing on this case in UK so the informant and the sample itself I will still use the MSME in Jakarta locations which it will be around 50 or 100 informants and why Jakarta I mean there's other area in Indonesia that actually the income for the SMEs kind of really low instead of taking Jakarta as sample which already has really high income for their SMEs because Jakarta is one of the locations that has highest number of the MSME entrepreneurs sir so you didn't want to study case why there's some area in Indonesia have low income on SMEs okay since your contribution as well you want to elevate the SMEs in Indonesia so it's not really relevant well my test topic later I want to examine more about the factors that can drive the access so basically I will have a hypothesis why you not make a comparison between the two areas like Jakarta and low income SMEs in Indonesia you study the factor then it will be better if you study both factors how one area can have a high income and the others were really low okay sir thank you very much for your concerns maybe that will be beneficial for me to develop more about the plan of my thesis what is your previous research during your bachelor program my previous research in my undergraduate study is about the relation between the local income with the government funds to make a budget about the capital expenditure capital expenditure so it's actually not really relevant with SMEs not relevant sir because in my under why you want to focus on SMEs since your previous research is not relevant well my future research itself is because of based on my experience working sir that I have experience handling a client in MSME sector for example like Permodalan National Madani and I already saw in the field about the real cases that they faced as a challenge so that's why I want to study more about that sector and want to conduct the thesis related to that topic next questions also in here in your essay you mentioned about your most proud experience can you elaborate more about that when you were chosen as rookie of the year yeah okay one of the experience that I have when I was still working at the money bank that I still remember that I was still a newbie at that time but in the position of a condition where my boss my supervisor was very frustrated and asking for help with the staff who wants to be an additional speaker in a culture competition at that office at that time and I was a little bit shy and I didn't know what to do as a newbie but later after the meetings I met with my supervisor I deliver my encouragement to want to take part as additional speaker and after that I practiced a lot with my staff and a few weeks later there's an announcement that we became a runner up with that competition that's because of my one of the greatest story what did you get since you win rookie of year is it did you get more salary or bonus actually not sir so the thing that title or the stuff yes the title and also the experience myself because I was a newbie so started from that experience itself it made me be brave and confident to take a part in the group also I'm trying to open your Instagram here but I think that you really take that sensitive person into heart right I mean since your Instagram is private but you also mentioning that you are someone who is open and like to cooperate with others but your social media did not reflect that why yeah well actually that one of my precautions because I have experience being hacked by by person so since then I did protected my Instagram but you also didn't have any Facebook or Twitter no sir I had I had at the time but I forgot the password since I didn't open it in a very long time hopefully that will not be happen on the case of your contribution because you already forgot later you already focusing on your job okay sir that's all for me for now thank you Anissa ada yang mau tambahkan ya sudah sih kak dari aku mungkin langsung masuk ke ini aja ke vidah untuk masukannya berarti langsung sesi feedback ini ya siap oke deh makasih iya mungkin mau minum dulu oke mau dicatat dulu kak apa gimana mungkin karena ada recordingnya nanti bisa saya langsung belajar recording oke oke dari aku gak terlalu banyak sih feedbacknya udah overall cukup baik ini berarti yang keempat ya iya betul oke iya lumayan lumayan lancar sih jawab-jawabnya ada beberapa dari aku paling yang pertama banget itu pertanyaan soal urgensi kamu langsung jawabnya tentang personal needs atau personal wants kamu kayak i want to develop skills padahal kayaknya lebih bagus kalau misalkan kamu bahas-bahas tentang LSM atau sesuatu yang untuk umum gitu bukan personal needs kamu kayak gitu yang pertama terus tadi juga sempat dibahas disinggung sama Mbak Nisa tentang kamu lihat contekan ya karena liatnya ke layar nggak ke kamera harusnya liatnya ke kamera aja nah aku tuh bingung Mbak maksudnya ngeliatnya ini kan ada kotak-kotak tuh maksudnya ngeliat ke kotaknya atau ke kamera yang di atas soalnya aku agak oh harus ke kamera soalnya soalnya kalau iya jadi lebih enak maksudnya meskipun dari kan face-to-face ya gitu ya kalau ngeliat ke kamera tuh agak sulit iya tapi jadi keliatannya agak nunduk gitu jadi kayak tadi kan Mbak Nisa bilang kalau kamera kan meskipun kamu nggak merasa face-to-face tapi kita interviewernya merasa face-to-face karena kamu ngeliatnya kamera bener-bener ngeliat kita oke terus tadi aku suka sih pas ada pertanyaan tentang kayak where were you when you were single karena baru sekarang ambil master CV-nya terus kamu bilang that's interesting question itu menarik juga sih untuk menjadi feeler kayak sebenarnya kayak kaget gitu kan kenal terus jawabannya lumayan terstruktur tapi ada beberapa yang panjang banget kayak di interview asli LPDP itu bisa dipotong jadi coba mungkin yang dipersingkat lagi aja kayak mungkin saya bisa elaborate nah itu mungkin elaborate-nya singkat aja gitu terus sama beberapa kali Mas Muleri juga bilang eh maksudnya pas lagi nanya terus kamu jawab terus dipotong dipotong nanya yang lain lagi terus kamu ikutan diem gitu maksudnya gak yang maksa lanjutin menurut aku itu udah bagus sih jadi kayak gak usah maksa harus jawab pertanyaannya kalau yang udah dipotong berarti antara udah cukup atau memang ada trigger pertanyaan lain jadi kayak yaudah lanjutin aja apa mau interviewernya kalau dari aku udah cukup itu aja sih overall it's good thank you danira thank you Kak Nufida mungkin langsung ke aku ya untuk Kak Nira sendiri sebenernya pertanyaannya udah bagus sih cuman kayak ada beberapa hal yang aku mesti nanya lagi gitu berkali-kali jadi kayak tidak dipuaskan secara langsung gitu sih aku sih menyarankan untuk menjawab pertanyaan tuh kayak udah langsung beberapa poinnya tuh udah langsung dijelaskan gitu jadi kayak gak kalau interviewernya kayak aku yang nanya terus gitu tapi kalau misalkan di LPDP tuh aku gak yakin dia akan nanya lagi nanya lagi kayak gitu kayak maaf Kak kalau boleh tahu yang contoh yang pertanyaan yang mana Pak kalau yang pemilihan kampus itu kalau menurutku kalau aku ya pengalaman kemarin untuk memilih kampus tuh kayak pertama dari kursenya dulu kemudian dari profesornya kemudian kenapa negara tersebut gitu jadi kayak udah langsung lengkap gitu secara keseluruhan gitu sih terus kalau untuk bagian yang paling menurut aku kurang apa ya lumayan fatal sih maksudnya ini akan ngerubah semua ini kamu gitu apa ya jawaban-jawaban kamu gitu kalau misalkan gak bener-bener teguh dengan pendirian sama yang bagian kontribusi gitu karena kontribusi menurut aku kurang konkretnya karena yang pertama itu jangka pendek banget kan yang harus misalnya dilihat banget gitu sama interviewer gitu kayak kontribusi konkret kamu tuh ngapain gitu bahkan di pengalaman aku kemarin waktu pas interview itu dua kali ditanyain kontribusi konkret dari akademisi dan juga dari LPDP-nya gitu jadi bener-bener harus konkret gitu kayak misalnya itu kan masih yang dijangka pendek kan masih masih ingin ke bank kan gitu sementara kalau misalkan misalnya gak jadi ke bank atau misalkan gak terima ke bank gimana gitu atau memang kamu udah memberikan apa ya rencana bahwa saya akan diterima di bank tersebut gitu atau seperti apa gitu maksudnya udah ada jaminan bahwa saya akan kembali dan bener-bener sudah nyata gitu kembalinya gitu karena saya akan direkrut misalkan sudah diminta oleh siapa gitu yang bos dulu di perusahaan yang lama seperti itu atau seperti apa jadi kayak itu masih ngambang sih kalau menurut aku jadi kayak ya kalau misalkan gak keterima jadi kayak mana gini yang rencana jangka pendeknya jadi kayak belum terlalu konkret sih kalau menurut aku sih yang bagian kontribusi itu yang paling penting banget sama apa lagi ya mungkin aku udah sih lebih ke arah itu aja sama yang tadi bingung aku juga coursework tapi kok ada topik penelitian yang untung tadi udah ditanya sama Kamul Yadi ya gitu itu juga sih harus juga dijelasin di awal gitu ya karena tadi aku nanya topik penelitian aku nanya ya coursework gitu ternyata mungkin itu aja sih kalau dari aku mungkin banyaknya nanti dari Kak Mulyadi ya silahkan Kak oke halo Kak Nira halo saya merasa agak durhaka ya kita ya saya umurnya berapa tapi kalau Kak Nira gitu yang namanya juga belajar gak mengenal umur oke siap sharing gak mengenal umur overall Kak Nira confidence-nya udah bagus I like how you maintain eye contact when someone giving you a questions mungkin kalau saran cuma biar bisa lebih menekankan apa yang disampaikan bisa ditambah dengan hand gesture ini kalau sekarang kan posisi laptopnya tuh masih kayak terlalu close bisa nanti diatur kayak saya sekarang nih jadi kayak when we want to explain something kayak misalnya point by point tuh kita bisa pakai gesture tangan it is more way to buat interviewer pay attention sama kita karena ini juga saya bisa sebut sebagai one of the strategy karena interviewer juga mungkin selama 1-2 minggu dia interview orang dari pagi sampai sore jadi kalau kita kayak cuma just like gak ada pembeda on the way how we explain ourselves itu kayak ya kurang gimana gitu juga indirectly psychology ini juga kayak menunjukkan kalau kita benar-benar menguasai apa yang we are trying to tell to the interviewer itu first kemudian kedua dari eye contactnya itu bagus strong defensive terus kayak while we menunggu pertanyaan itu just senyum which is a good thing dan juga intonasinya itu udah bagus gak yang kayak flat gitu jadi kayak kapan mau menekankan sesuatu juga dinaikin terus turun jadi kayak cuman ya itu aja kontrol emosi jadi jangan sampai mungkin dari interviewernya ada yang kayak ketrigger pun tunjuk pertanyaan atau mungkin yang kayak mungkin topiknya yang bikin sedih atau sensitif jangan sampai kita ini ikut jadi gear kayak gitu tadi kelihatan kayak waktu saya naik soal anak tuh kayak agak gimana gitu langsung berubah jadi kayak try to control your emotion karena benar-benar kalau interviewer LPDP kalau menurut saya pribadi mereka mau lihat how kita lagi under pressure on solving a problem atau answering the question jadi kayak do not expect kayak pertanyaannya bakalan biasa-biasa aja oh iya mau nanya langsung boleh gak tunggu belum jadi maksudnya yang takut lupa yang tadi yang masalah apa yang personal question tadi kan maksudnya ada sedikit perubahan ekspresi gitu ya nah itu maksud aku apakah misalnya aku hanya ingin menyesuaikan gitu kak kalau misalnya ceritanya sedih kan gak mungkin sampai ketawa-ketawa gitu atau apakah tetap aja tetap confident gitu ngomongnya tetap dengan perut muka yang happy atau seperti apa kak misalnya tetap confident karena kan disini konteks pertanyaan juga kan tadi tanya orang sensitif kayak gitu kan jadi kayak try to baru kan dibilang dia udah di-overcome that problem kalau misalnya masih tetap kayak ini kayak you not really overcome problem about sensitive gitu tapi saya juga ajukan pertanyaan yang sensitif karena disini saya mau lihat apakah kelemahannya udah di-overcome atau belum tapi mungkin kakak yang lain ada pendapat yang berbeda that's my opinion lanjut terkait masalah tesis nah sebetulnya yang dibilang sama kak Anissa tadi sel tesisnya di awal gitu jangan sampai malah di dalamnya baru dicari tahu apa baru di-mention lebih harus benar-benar kalau saya sebutnya buat kayak abstrak sederhana abstrak sederhana terkait research plan yang mau kita buat jadi kayak judulnya apa background researchnya apa terus mau pakai teorinya apa terus kayak metode penelitiannya juga mau pakai apa dan reasoningnya why gitu dan usahakan kita tahu apa urgency yang mau kita berikan dari researchnya kita khususnya dari bentuk rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah dikarenakan LPDP akan funding tuh ke penelitian kita nih jangan sampai LPDP funding penelitiannya cuma hal yang kayak sia-sia gitu jadi benar-benar harus jelas apa outcome atau rekomendasi yang akan diberikan dari atau tujuan yang mau di-reach dari pelaksanaan penelitiannya nanti karena saya rasa itu tadi kandira masih kurang di poin masalah tesis walaupun ini salah satu persyaratan untuk lulusnya since you mentioned mau ambil yang coursework tapi optional buat researchnya bisa juga nanti dijelaskan mungkin untuk persiapan kalau mau S3 atau jadi kayak the more reason why you have to at the University of Glasgow ini juga tadi saya rasa masih agak ada weakness di alasan kenapa pilih Glasgow compared to university in Indonesia karena tadi argumen pamungkasnya kandira itu karena SME-nya kan tapi di Indonesia juga kita ada mata kuliah terkait SME dan juga ditanya tadi udah lakukan research belum ternyata belum lakukan deep research terkait mata kuliah SME yang ada di Indonesia jadi coba kandira cari lagi justifikasi apa yang membedakan kuliah SME yang di Glasgow dengan di Indonesia kayak begitu mungkin entah itu dari metode pembelajaran atau kurikulumnya atau mungkin dari dosennya itu sendiri ada mungkin dosennya peraih Nobel atau peraih prestasi apa atau apa yang membedakan dengan yang di Indonesia also kalau saya jadi saran pribadi buat kekandira tadi udah good mentioning about UK tapi jangan cuma dilihat dari oke pendapatan pendapatan UMKM-nya Inggris tinggi tapi also lihat ke bigger perspective yang bisa kita masukkan di implement di Indonesia yaitu kalau saya gak salah UK itu peringkat keempat untuk pembangun pembangunan ekonomi terbaik di dunia ini kayak bisa jadi buat kita di Indonesia buat kita implement apa yang bisa bikin UK seperti itu dikarenakan especially kemarin kita presidensi G20 nih setelah presidensi semua program dan juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah focusing on economic development salah satu contohnya itu kayak hilirisasi dan program-program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah jadi kayak jadikan itu sebagai salah satu value yang mendorong kenapa harus juga benar-benar di UK supaya pertama karena saya orang ekonomi makanya saya mau belajar di negara yang sudah bagus pembangunan ekonominya yang which I hope itu saya bisa bring back the knowledge dari profesornya maupun apa yang I directly experience in UK which will be different kalau saya kuliah cuma di Indonesia kemudian saya harapkan di dalam lagi teori-teori terkait SME terkait finance dan juga management karena jangan sampai kita fokus ke hal-hal yang besar tapi hal-hal yang kecil seperti sekedar cuma teori dan pendapat dari ahli siapa kita malah lupa karena there will be time ada interviewer yang menguji karena dari pengalaman saya pribadi juga dan juga tanya-tanya teman-teman yang awardee yang lain ada yang memang diuji terkait pengetahuannya terhadap hal tersebut khususnya terlebih dan parahnya karena kita udah kuliah hal tersebut selama 4 tahun dan kita gak kuasai only basic teori kayak seolah-olah kuliah kita selama 4 tahun kemarin itu masih dari basicnya ya kurang apalagi kita mau dibiayain nih buat kuliah di luar negeri gitu yang uangnya mungkin bisa biayain banyak buat orang kuliah di Indonesia padahal untuk di BN buat kamu sendiri nih di luar negeri padahal basic knowledge-nya aja kurang gitu meaning kayak berarti orangnya entah itu pertama-pertamanya emang kurang preparation yang kedua emang kayak belum apa gitu kayak gak dari segi knowledge-nya dia gak bisa ngehafal baik atau have deeper understanding terhadap apa yang pernah dia pelajari kemudian selanjutnya dari segi kontribusi saya setuju sama yang dimention sama Kak Anissa tadi mungkin bisa lebih dicari apa justifikasi karena tadi kontribusinya masih fokus ke strong-nya itu lebih ke kalau balik lagi masuk ke bang gitu coba apa gitu yang bisa jadi kontribusi yang juga sama strong-nya jadi dia apple to apple nih posisinya kalau misalnya Kak Nira gak kesep balik ke dalam bank apa nih apple to apple yang bisa jadi sandingannya nih kalau biar kontribusinya tetap terlaksana meskipun Kak Niranya gak terima masuk ke bank misalnya contohnya mungkin jadi research atau join jadi analis di badan non-profit yang bergerak di apa gitu misalnya terkait UMKM atau salah satu contohnya mungkin bisa bekerja di kementerian pariwisata dan UMKM contohnya seperti itu jadi dia posisinya apple to apple jadi dia even jadi konstribusinya ada assuring gitu terjamin bakalan tetap bakalan terlaksana karena kalau tadi option keduanya kalau gak keterima masuk di bank itu dia not apple to apple posisinya not strong jadi kayak gak meyakinkan kalau saya pribadi jadi kanila mungkin saya kan konstribusinya lewat masuk ke kementerian UMKM jadi kayak selain itu ilmunya directly null ini apalagi kita juga punya experience untuk kerja di bidang tersebut saya yakin chance-nya untuk diterima masuk ke kementerian UMKM sebagai ada yang disebut sebagai tenaga ahli ada juga disebut sebagai tenaga lepas itu chance-nya lebih besar karena sudah punya pengalaman kerja dan juga S2 knowledge-nya itu dari luar negeri seperti itu kan Ira pentingnya cuma sebagai maksimal aja oke baik Kak makasih nah itu kalau misalnya terkait itu itu setelah ditanyakan atau maksudnya aku sebutin dari awal gimana ditanyakan apa ya nih apa konstribusi yang mau dilakukan bukan maksudnya tadi kalau misalnya kan kalau yang saya pertama kali nanti ditanya aja kalau misalnya ditanya bagaimana kalau kamu gak diterima masuk di dalam baru giving another option tapi yang posisinya dia apple to apple yang even bukan yang lower gitu ya siap kemudian dibedalami lagi tadi mata kuliah-mata kuliahnya di programnya karena kamu tadi bilang ada 5 padahal ada 6 loh mata kuliah wajibnya dari yang aku ketukar ya kemudian mata kuliah pilihannya yang 6 jadi kayak kamu benar-benar harus hafal apa mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan maksudnya ini yang akan kamu kuliahkan gitu kita bakalan danaik kamu selama satu tahun untuk belajar mata kuliah ini sedangkan kamu sendiranya belum hafal terkait mata kuliahnya gitu bukan cuman hafal saja tapi you have to really understand apa yang bakal dipelajari di mata kuliah tersebut dan what you expect from the course jadi apa yang kamu harapkan setelah kamu kuliah ambil mata kuliah tersebut apa jadi manfaatnya buat kamu pribadi dan khususnya balik lagi ke Indonesia seperti itu dan juga saran mungkin cari kayak apa gitu kayak mata kuliah pamungkasnya yang gak ada di mata kuliah yang ada di Indonesia kan tadi saya mention tuh sebelumnya kita juga punya program UMKM loh di Indonesia salah satu argumentasi yang bisa membantah kenapa gak harus di Indonesia dikarenakan ada mata kuliah yang seperti ini misalnya di Glasgow yang gak ada di Universitas Indonesia untuk program business and finance-nya jadi juga the point jadi kita kayak udah gak jadi argumentasi gak bisa terbantahkan lagi sebenarnya kalau udah kita mention jadi kita membuat comparison apa yang gak dipunya sama Universitas Indonesia tapi dipunya di University of Glasgow yang jadi bakalan have to ini harus saya kenapa harus gila di sana kayak gitu karena kita gak punya mata kuliah ini di Universitas di Indonesia contoh aja nih yang jelas-jelas mungkin gak ada seperti global business environment dan international strategy management karena kalau kita mungkin di Indonesia masih sifatnya ini ya masih level nasional kan mungkin di bahasnya nah kalau di Glasgow kita udah lebih ke international gitu lebih luas kok atau pembahasannya karena kita bakalan belajar negara-negara dan juga problem-problem antar negara kayak gitu jadi udah jadi kayak strong reasoning banget sebenarnya why how to ini karena tadi kamu bawanya ke negara ke negaranya masalahnya saya ini nanyakan universitas loh jadi harusnya kan kita bahas juga antar universitas bukan malah bawa ke negara bawa ke negara kalau cuma sebagai argumentasi pendukung selain daripada itu dari mata kuliahnya kondisi lingkungan yang juga di offer dari UK kalau saya kuliah di situ begini-begini gitu baru karena saya rasa jawabannya itu tadi lebih ke why you have to study in UK gitu kan kenapa di UK bukan kenapa harus di Glasgow kalau untuk jawaban pertanyaannya saya tadi oke kandila oke siap saya rasa itu sih kak ya ada yang mau ditanyakan mungkin apa ya oh iya kalau misalnya jadi kan aku waktu itu pernah beberapa kali mencoba jawab itu kalau misalnya ada yang bilang ada mentor yang bilang kalau dikasih satu pertanyaan tapi kamu bisa tambahin argumen pendukung biar gak biar gak nunggu ditanyain tapi kak aku harus itu dulu tapi ya itu tadi yang saya lupa posisinya tadi Kak Nira dalam memberikan jawaban itu poinnya ditaruh di tengah maupun di belakang bukan gak ditaruh di depan kan dulu Kak Nira tuval atau IELTS IELTS nah di IELTS writing dalam kita lakukan IELTS writing kita kan taruh main idea itu di depan ya kan terus kita elaborate terus berikan example hal yang sama juga berlaku ketika kita laksanakan LPDP interview jadi selalu taruh main poinnya di depan kayak gitu baru kita jadi dengan harapan sama yang di mention before itu jangan sampai kita kepotong udah dipotong duluan padahal poin kita yang mau disampaikan dari pertanyaan tersebut itu kurang gitu ya kan malah gak ke cage pointnya udah dipotong duluan jadi usaha kan selalu taruh di depan gitu kayak misalnya contoh apa konstitibusi yang mau dilakukan langsung aja konstitibusi yang saya lakukan itu terkait SME sebegini-begini-begini-begini kalau masih belum di cut elaborate kalau masih belum di cut tambah lagi example atau data saya harapkannya sebenarnya juga tadi ini saya lupa mention kanira show data gitu more kayak per dalam datanya dalam memberikan jawaban kayak gitu jadi kayak contoh untuk menunjukkan urgensi SME di Indonesia itu kanira ayo kasih data sebanyak mungkin kalau bisa jadi kayak tapi datanya yang gampang dimengerti atau digambarkan jadi kayak apa urgensinya SME oh kalau SME nya kita apa pendapatan SME nya begini mungkin akan berpengaruh kepada kondisi pendapatan masyarakat kemudian bikin negara kita gak bisa begini-begini bagaimana atau bisa nge-effect ke problem-problem yang lain karena ini adalah value-nya kak Nira melalui SME ini melalui MKM ini ini adalah value atau urgensi kenapa kak Nira yang akan dijadikan seluruh bagian worthy melalui SME jadi kayak brandingnya kak Nira jadi harus really show apa urgensinya dari SME dengan caranya dengan showing data kayak gitu datanya tapi jangan yang sampai kayak susah Dini karena posisinya meskipun 3 interviewer 1 praktisi 1 akademisi ada 1 psikolog takutnya kak KK psikolognya kurang memahami istilah-istilah dalam ekonomi atau bagaimana seperti itu tadi ada yang nanya di zoom chat dari Kandira dulu ada lagi gak yang mau ditanyain kak mungkin itu aja mungkin aku minta recordingnya hari apa soalnya saya dapat jadwal tanggal 5 oh tanggal 5 tanggal 5 hari apa sih sini nih dari Selasa yang di kolom komentar ada yang nanya di kolom komentar ada yang tanya nih terkait P3K dan juga CPNS silahkan nanya ke kak muliadi dulu itu nah kalau P3K dan CPNS kan sama-sama lewat ini ya kementerian birokrasi ya kalau gak salah pan-RB kan nah ditunggu ya kalau ada pengumuman pembukaannya cuman untuk tenaga lepas dan juga tenaga ahli itu dia kayak sistem perusahaan jadi kayak ada open recruitment yang diumumkan jadi kayak kita pantau-pantau website kementeriannya apakah ada dibuka peluang apa lawangan kerja kita apply disitu sebagai tenaga ahli atau tenaga lepas tapi ada persyaratan-persyaratan khususnya tadi makanya saya bilang tadi ke Kani saya explain karena dia kayak ada persyaratan minimal pekerjaan apa terus background pendidikannya apa untuk bisa jadi kayak tenaga ahlinya masuk disitu ya lagi pula itu juga case-nya ke untuk ininya ya Kak Nira ya tadi Kak Muleri mention tentang kementerian jadi gak semua teman-teman nanti ngejawabnya kementerian jangan kayak gitu kayak dosen juga dulu kan banyak banget tuh kayak hampir seribu atau berapa ribu namanya yang ditanya itu pengen jadi dosen semua gitu jadi kayak emang berdasarkan SI kalian sih guys gitu lebih case-nya Kak Nira case-nya Kak Nira nih kontribusinya bisa kecif kalau dia join ke satu institusi entah itu lewat pemerintah ataupun private sector lewat bank karena harus lewat firstly dari kebijakan kan base-nya disini jadi benar-benar apa yang touching ke kebijakan yang bisa help Kak Nira untuk lakukan kontribusinya tadi ada juga yang nanya kalau yang praktisi dan akademisi membeda pertanyaannya dimana kalau pengalaman dari aku kemarin ya waktu pas interview itu memang udah dijelasin jadi sama moderatornya gitu jadi yang moderatornya dari LPDP terus ngejelasin yang sesi pertama itu akademisi kemudian yang kedua ibunya itu yang dari LPDP yang ketiga psikolog memang pertanyaannya terkait dengan akademisi ya terkait pertama tuh perkenalan kemudian tujuan study kenapa alasan memilih kampus termasuk juga topik penelitian seperti kontribusi juga ditanyain sih tapi pas bagian yang LPDP-nya itu lebih ke ini sih lebih ke kontribusi seperti itu kalau yang psikolog terkait dengan kelemahan kelebihan kayak gitu terus survive nanti ketika kuliah gitu itu sih kalau dari aku mungkin ada yang mau nambahkan kalau kemarin aku gak ada ininya sih karena jurusan aku kan aku film jadi kayak gak terlalu apa ya gak ada akademik yang terlalu dalam membahas itu jadi kayak semuanya masih general jadi kayak akademik sama umumnya tuh aku agak agak nyampur sih jadi dan karena general juga dia bukan yang kayak praktisi di bidang itu atau akademik di bidang itu jadi pertanyaannya juga general aku gak ditanyain tentang teori aku gak ditanyain tentang gak ditanyain tentang hal-hal yang dalam sih kalau aku enaknya gitu ada lagi yang mau bertanya kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan Kak Ihin bertanya apakah ada case yang berkontribusi sebagai praktisi dan akademisi maksudnya maksud pertanyaannya berkontribusi sebagai praktisi dan akademisi maksudnya gimana mungkin ini double gitu Kak Nisa gabungan keduanya sebagai praktisi dan akademisi oh ya tadi ya siap ada yang mau bertanya tadi bisa resen dulu kalau ada yang mau bertanya eksekusi tes substansi itu sekitar satu jam satu jam satu jam lebih sedikit kalau aku kemarin satu jam ada yang 50 menit 45 menit Kak Meli mungkin bisa open mic terima kasih Kak izin saya mau bertanya oh iya saya perkenalkan diri dulu nama saya Meli Elisa saya dari jurusan psikologi S1 nya nah tujuan saya ke depan adalah untuk melanjutkan magister psikologi di UGM nah untuk di esai saya kan Kak saya gak menuliskan spesifik mau ke ranah apa nah kira-kira untuk karirnya ya Kak untuk ke ranah apa nah kira-kira ke depan itu kalau di sama apa ya sama wawancara itu akan ditanyakan lebih spesifik atau gimana kira-kira Kak maksudnya kontribusinya nanti ya iya benar Kak iya kalau aku sih kemarin itu benar-benar udah ngejelasin komprehensif ya jadi kayak emang benar-benar ada benang merah gitu antara past present sama future gitu jadi kayak aku udah ngejelasin sih termasuk juga aku nanti mau kolaborasi dengan siapa gitu ketika dikontribusi aku gitu kalau aku kan kembali ke pekerjaan yang lama ya aku karena kerja di NGO jadi aku udah kembali ke NGO kemudian aku berkolaborasinya juga berkolaborasi dengan siapapun aku tahu gitu dengan stakeholder manapun aku tahu termasuk juga untuk menjalankan proyek apa aku sudah tahu mau menjalankan proyek seperti apa kemudian fundingnya pun juga aku udah tahu aku akan dapat dari mana seperti itu jadi kayak udah aku udah rigid banget sih dari apa namanya dari jangka pendek sampai jangka menengah dan jangka panjang itu udah ada waktunya semua udah ada timeline-nya kalau aku kemarin begitu mungkin bisa dari yang lain bisa menjelaskan juga terkait kemarin kontribusinya seperti apa rencana kontribusinya aku masih sama Kanisa udah jelasin dari awal aku mau balik ke perjalanan aku sebelumnya terus juga apa aja yang mau aku bicarakan sesuatu yang pengen aku bukan perbarui gitu ya itu semuanya udah aku jelasin di SI aku jelasin di interview juga aku jelasin jadi udah jelas kalau emang kamu belum nulis di SI just in case ditanyain post interview jadi kamu udah tau jawabannya apa kalau saya pribadi kemarin terkait kontribusi saya bagi tiga sorry tiga pace jadi kayak short short mid dengan long term apa yang mau saya capai gitu karena kan posisinya saya juga kerja sebagai PNS jadi balik dari Indonesia posisinya sebagai staff jadi apa yang saya mau achieve selama pekerjaan saya sebagai staff kayak gitu karena kontribusi saya kan goalsnya itu mau buat evidence base di Indonesia jadi kayak gak bisa nih kalau posisi sebagai staff belum sebagai decision maker bisa achieve that goal jadi saya buat seperti itu mid short termnya bagaimana terus mid termnya saya harus diberada di posisi mana sampai dengan goalsnya bisa berada di posisi sebagai decision maker untuk achieve kontribusi big goalnya yang saya melakukan tadi but at the same time ada juga kontribusi selain melalui pekerjaan yang saya mau lakukan satunya itu lewat Hope World White Indonesia itu kontribusi langsung ke masyarakat khususnya siswa-siswa yang kurang mampu untuk sharing knowledge terkait mata pelajaran mata pelajaran yang ada di sekolahnya khususnya anak-anak SMP yang juga sebagai pemulung kayak gitu kalau dari saya mungkin itu dari Kak Mili jadi kalau untuk kontribusi kalau menurut kami ya jadi semakin apa ya semakin rigid semakin tahu gitu mau kontribusinya mau ngapain itu semakin bagus sih penting achievable sih Kak ya jangan sampai kayak terlalu ngambang jauh tinggi malah gak bisa ke reach jadi sarannya memang kalau mau melakukan kontribusi sesuatu yang close to us biar gak mengada-ngada dan juga kita jadi kayak calling from our heart mungkin dari Kak Ahmad Holil Bisri bisa apa Pak baik terima kasih banyak izin nanya beberapa pertanyaan masih tanya pertama ada pekerjaan sekarang kan saya gak tulis di PC karena udah submit baru keterima kerja gitu itu pertama apakah sebaiknya saya sebutkan atau tidak yang kedua saya kan batch 1 itu daftar Kak cuman gak dapat disutansi juga kan nah disini kan rencana kontribusi saya itu ada dua Kak yang pertama itu pengembangan media saya jurusan ilmu komunikasi sebelumnya pengembangan media dan juga satu kedua menjadi dosen Kak jadi ada website yang udah saya buat emang dari 2022 dan saya ingin melanjutkan country melanjutkan study agar bisa saya mengembangkan media tersebut gitu Kak cuman kira-kira potensi pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu kira-kira potensi pertanyaan dari interviewer dengan kan udah banyak soalnya media ini kira-kira potensi pertanyaan yang akan diajukan oleh interviewer itu kayak gimana terima kasih banyak Kak silahkan dari jurusan ilmu komunikasi saya menjawab Kak Dufi coba coba ya sama juga komunikasi cuma aku televisi dan film nah karena media ini tujuan kamu membuat website-nya itu apa dan apa manfaatnya ke orang lain sih terlebih untuk di Indonesia tuh apa yang bisa kamu peran kamu tuh apa gitu dari si website itu apakah cuma untuk tujuan personal kamu aja atau gimana bikin gitu sih kamu harus siapin juga jadi diisi udah saya jelasin sih Kak pertama itu emang untuk peningkatan literasi digital kedua membantu UMKM untuk promosi secara free gitu kan kayak promote non-paid promote gitu Kak nah yang ketiga emang sebagai wadah untuk menulis mahasiswa segala macem mungkin udah sekarang belum berbayar ke dia tapi udah saya pikirin mekanisme dengan pakai poin gitu kan saya rencanain semacam itu ketika dia mencapai misal sekian poin ketika menulis maka akan ada reward kayak gitu kan saya kira seperti itu sih saya tulis di IC saya nah terkait yang ini Kak pekerjaan sekarang kan di IC itu saya cuma nulis saya ini sebagai pengembang media gitu membuat media esima namanya sedangkan saya juga kerja sebagai kontributor di Lombok Insider gitu Kak kerja di Lombok Insider dan juga itu cuma sebagai freelancer tapi juga di satu sisi saya sebagai HR recruiter gitu Kak ke sekarang apakah sebaiknya saya menjelaskan bahwa pekerjaan sekarang saya ini HR recruiter atau cuma sebagai pertama pengelola media website yang saya buat bersama teman-teman dan sebagai penulis di Lombok Insider kayak gitu Kak terima kasih oke kemarin 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 teman aku juga ada dia ngambil marketing awalnya ilmu komunikasi dan kamu harus tahu juga dasar-dasar tentang kayak UI, UX apa sebagainya karena itu website kan jadi gak cuma ilmu komunikasinya aja tapi juga teori-teori basic teori lain yang kamu kira-kira bakal butuh ketika kamu mau apa jalanin plan kamu nanti kayak gitu oh iya ini apa akan ditanya kira-kira kalau saya bilang jadi freelancer di Lombok Insider itu akan ditanya gadget gak kira-kira potensi pertanyaan itu ada atau gak Kak kamu nulis di CV gak iya saya nulis di CV sebagai kontributor oke enggak sih aku kemarin ditanya satu gara-gara itu tulisan unpaid unpaid intern cuma aku waktu itu unpaid-nya kan di di luar nah terus kayak aku bilang sebagai gantinya jadi mereka yang bakal ngurus bantu aku ngurusin perkampusan nanti kayak gitu nah itu karena ada unpaid-nya aja sih makanya ditanya tentang pekerjaan dan gaji tapi kayaknya kalau misalkan kayak freelance gitu harusnya gak ditanya sih biasanya ya aku mau mau nambahin tadi katanya mau apa mau jadi dosen ya kalau gak salah tadi apa kontribusinya ya gak sih jadi kalau menurut aku sih kayak misalnya jadi dosen gitu itu kan bisa termasuk dalam apa ya kontribusi jangka panjang juga gitu maksudnya kalau misalkan jadi dosen pun juga menjadi kontribusi yang belum belum bisa terukur gitu apakah kita akan benaran jadi dosen atau enggak lebih baik jangan di mention terkait itu sih gitu dan pasti akan banyak banget gitu nanti yang bakal menjawab menjadi dosen gitu jadi kalau misalkan mau mention misalkan kita mau jadi dosen gitu kontribusinya kalau kita sudah ada jaminan ibaratnya apa ya jaminan dari ini juga pengalaman aku di sebelumnya ya gitu jaminan bahwa kita itu akan diterima menjadi dosen misalkan rekomendasi dari dosen kita terdahulu atau apa gitu yang sudah ada bentuk fisiknya segala macam itu bisa di mention gitu tapi kalau misalkan belum ada kita berencana aja gitu jadi dosen menurut aku tuh enggak usah sih gitu disebut sebagai itu lebih baik menyebutkan sebagai praktisi praktisi mengajar kalau ada hitam jatah putih ya lebih baik mention aja yang praktisi mengajar dari apa sih kementerian pendidikan ada hitam jatah putih ya kan kak iya iya kak gitu jadi kalau misalnya belum masih belum tapi kalau di isi sudah ditulis kayak gitu kak gimana kak enggak apa-apa sih maksudnya kalau aku di isi juga nulis seperti itu gitu terus aku omonginnya jadi praktisi mengajar gitu jadi kayak dosen emang praktisi gitu karena aku emang praktisi kan nanti dan juga emang belum ada hitam jatah putih juga gitu kalau misalkan aku akan direkrut menjadi dosen di universitas A jadi aku bilang aku mendaftar jadi praktisi mengajar itu kan tinggal daftar di website dan sebagainya kan gitu oke terima kasih banyak kak mungkin itu kali ya ini 11 apa nih pertanyaan dari kak Dina Tias silahkan kak sisa tinggal satu kak mohon maaf boleh tinggal dikit iya iya boleh silahkan terima kasih kak atas waktu yang diberikan kepada saya perkenalkan nama saya Dina Tia Tias saya dari Bukul Wosok saya masuk saya pertama kali daftar FDT dan saya masuk ke kategori disabilitas yang menjadi pertanyaan saya pertama, apakah para penyandang disabilitas ini diberikan dijamin LPDP karena setahu saya kemarin ada salah satu kakak Wardi yang menyampaikan kepada saya bahwa penyandang disabilitas itu diprioritaskan, apa benar seperti itu dan pertanyaan yang kedua ketika saya jangka panjang saya, tapi tidak saya tulis di CV dan SS saya, yakni menambahkan ingin membuat startup tetapi saya tidak tahu harus memulai dari mana itu nanti disampaikan atau tidak ya kak baiknya terima kasih kak atas waktunya yang diberikan kepada saya kalau on didikannya kak kalau saya pribadi jangan kita bahas akan diprioritaskan sih karena setiap kategori pendaftaran LPDP mau dari regular targeted afirmasi dan termasuk juga disabilitas itu punya yang namanya passing grade-nya masing-masing nah jadi kayak sepengatauan saya untuk jalur disabilitas punya passing grade yang lebih rendah itu dibandingkan dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain khususnya dengan jalur umum jadi pastinya berbeda passing grade atau minimal nilai agar bisa lulus jadi ORD antara yang pendaftar jalur umum targeted afirmasi dan juga khususnya pastinya disabilitas itu berbeda jadi dalam artian change untuk teman-teman yang disabilitas untuk bisa lulus jadi ORD LPDP itu lebih besar dikarenakan punya nilai passing grade yang lebih rendah dibandingkan dengan jalur-jalur yang lainnya untuk pastinya berapa nilai passing grade-nya itu saya kurang tahu mungkin bisa ditanya ke ORD yang disabilitas sebelumnya untuk bisa tahu tuh berapa at least minimal yang saya harus score atau dapatkan dalam pelaksanaan tes substansi nanti agar bisa lulus dan menjadi ORD LPDP tapi one thing for sure itu pasti dia lebih rendah dibandingkan kategori-kategori yang lainnya kemudian untuk pertanyaan keduanya yang terkait konstribusi jangka panjang yang mau diraih atau didapatkan bisa dimention tapi saya harapkan meskipun kita belum tahu harus start dari mana yang penting we know apa yang kita mau reach apa yang kita mau gapai atau apa yang kita mau dapatkan dari jangka panjang misalnya mau buat startup tapi ya startup-nya terkait apa atau startup-nya akan bermanfaat dalam hal apa seperti itu karena nanti disampaikan aja justumlah kayak dari pelaksanaan studi S2 itu saya baru akan bisa mendapatkan insight and know apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan dan membuat startup itu tadi seperti itu Kak Dina mungkin kalau yang lain ada yang mau ditambahkan sama sih kalau dari aku oke terima kasih mungkin lanjut ke lanjut ke Kak Firda ya yang terakhir ya baik terima kasih Kak terima kasih silakan Kak Firda eh sorry Kak Firdia terima kasih atas waktunya Kak saya Firdia dari pendidikan bahasa Inggris rencana saya mau ambil linguistik dengan alasan di tempat saya mengajar itu kekurangan tenaga di bidang bahasa dan sastra Inggris maka saya juga ditunjuk menjadi apa pengajar mengisi kekosongan tersebut maka dari itu saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang kebahasaannya rencana saya akan kembali ke sekolah tersebut setelah tulus S2 nanti apakah menurut kakak jawaban itu make sense dan cukup kak terima kasih silakan ada yang mau jawab kak jadi ini kembali ke sekolah yang dulu ya kak kembali ke apa pokok iya betul kalau menurutku ya itu sebagai rencana jangka pendek gak apa sih kak kalau misalkan mau kembali ke sekolah yang masih sudah ada alasan yang lain yang mendukung kenapa harus misalnya kembali ke sekolah misalnya ada gap memang gap gap di sekolah itu yang memang harus kan kakak melanjutkan pendidikan ke luar negeri kemudian harus kembali ke sekolah karena untuk mengisi berkontribusi lagi untuk mengisi gap di sekolah tersebut misalkan seperti itu itu gak apa-apa cuman mungkin ada juga beberapa pengalaman yang ikut juga agak kurang ini gitu karena kan kita sudah S2 ke mana ya sudah S2 ke luar negeri misalkan gitu kemudian hanya kembali ke sekolah gitu mungkin ada juga yang berpendapat seperti itu gitu jadi mungkin untuk rencana jangka pendek gak apa-apa gitu tapi bisa ditambahkan dengan rencana jangka pendengah jangka panjangnya yang kontribusi kita itu menjadi lebih berdampak lagi gitu sudah dampaknya lebih luas gitu kan kalau misalkan sekolah mungkin skupnya kecil gitu mungkin bisa ditambahkan dengan rencana lain yang bisa kontribusinya lebih luas lagi sih kalau itu dari aku sih itu ada kamu menulis itu aja atau ada yang lain di SI di IC saya menulis juga berencana untuk membuat seperti komunitas literasi di apa namanya di sekitar sekolah dan juga sekitar lingkungan saya seperti itu kalau yang dari pertama itu mungkin benar tadi aku mau nambahin dari ke Anies aja tapi mungkin bakal ada pertanyaan dari interviewernya kayak emang gak cukup kamu cuma misalkan ambil course pendek dari ya disini aja gitu misalnya sekitar karena kan cuma mau menambah skills atau ya cuma itu aja gitu kan kalau untuk SD2 kayaknya masih terlalu masih terlalu sempit gitu nah mungkin kamu harus cari alasan untuk jawaban itu karena kemungkinan besar itu akan ditanyain kayak kenapa kamu gak ambil course aja kalau cuma untuk ini tujuannya atau untuk ambil apa namanya ya berlatih sendiri kan juga bisa gitu nah itu kamu harus cari tahu jawabannya untuk itu karena pasti ditanyain kenapa kamu mau SD2 hanya untuk ini kayak gitu aja sih tambahan dari aku tapi kalau dari jurusannya saya kan S1 pendidikan bahasa Inggris terus S2 nya mau ambil linguistik itu kira-kira nyambung gak dengan background alasan seperti itu linguistik itu tentang bahasa ya tentang bahasa tapi memang di beberapa di beberapa universitas yang saya pilih itu ada yang memfokuskan di bahasa-bahasa tertentu seperti bahasa Inggris gitu kak kenapa gak tesol kayak bakal ditanyain gitu kenapa gak kamu ambil saya ambilnya dalam negeri kak iya maksudnya jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu mungkin-mungkin ada pertanyaan kenapa kamu gak ambil pendidikan bahasa Inggris aja kalau emang hanya untuk mengajar bahasa Inggris yang udah ditulis di esai aku apa namanya tambah-tambahannya mungkin gak terlalu banyak kali ya lebih kepada kamu harus siapin pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya bakal ditanyain dan kamu tahu jawabannya gitu karena kalau misalkan ngubah esai kan udah gak bisa juga jadi lebih ke penjelasannya aja sih terima kasih terima kasih jadi kayak cuman di substansi kita meyakinkan aja sih meyakinkan dengan apa yang udah kita tulis meyakinkan interviewer kalau dari aku sih itu aja karena emang gak jauh-jauh dari pertanyaan seputar esai itu gak jauh-jauh dari itu aja itu dari aku silahkan Kak Mulyadi atau Kak Fida kata-kata mutieranya dari saya syarapkan teman-teman yang Kandira maupun juga teman-teman yang nonton pada pelaksanaan yang hari ini jangan dijadikan apa yang mungkin kita sampaikan atau mungkin konteks dan cara menjawabnya Kandira itu sebagai patokan atau apa yang kita sampaikan sebagai patokan karena semuanya bakalan balik lagi ke value-nya kita bahkan kembali lagi ke esai kita dan juga balik lagi ke apa pengalaman yang selama ini pernah kita lakukan karena itu pasti bakalan beda-beda dan juga akan membentuk jawaban version dari kita itu dengan sendirinya yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini hanya tips and trick bagaimana agar pemberian jawabannya itu sesuai apa yang di-expect dari pertanyaan yang diberikan so you know apa gambaran yang memang harus diberikan jawabannya seperti itu saya harapkan juga teman-teman bisa menurunkan yang terbaik semoga apapun itu hopefully bisa digapai impian dan cita-citanya untuk jadi di-lpdp kalau dari aku sama ya dari sama saya juga kamu ya karena emang esainya udah terlanjur ditulis juga gak bisa kita ubah jadi kita persiapkan apa yang udah kita tulis di esai gak usah yang diubah banget nih karena esai kita kayaknya masih jelek dan terata pas kita udah mock-up masih banyak yang kurang yaudah tambahin aja tapi jangan diubah karena kalau kita ngubah esai itu seakan kita gak konsisten sama esai kita terus menurut aku the best tips and tricks itu adalah apa yang kita bikin nah jadi kayak kalau menurut aku mock-up itu emang penting banget untuk kita tahu apa kelemahan kita apa yang harus kita kembangkan lagi dan kita buat tips and tricks versi diri kita sendiri apa yang paling bagus buat kita itu kan dari kita juga gitu gak semua tips and tricks itu bisa di aplikasikan untuk semuanya gitu jadi lebih kepada self-awareness sendiri kita sendiri aja sih itu udah sih dari aku thank you semangat semuanya terima kasih Kak Dina Tias mungkin itu aja ya untuk mock-up hari ini mock-up di siang hari ini sukses untuk Kak Nira Ayu Putri dan teman-teman lain yang akan menghadapi seleksi substansi ya semoga semuanya yang datang mock-up hari ini menjadi worthy ya lolos terima kasih Kak Nisa Kak Nufida Kak Mulyadi mock-upnya hari ini ya semangat untuk teman-teman semuanya oke mungkin kami izin pamit ya dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata terima kasih selamat siang daaah selamat siang